Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas 50 berita transfer resmi Liga 1 Untuk musim 2024-2025 mendatang Kabar terbaru BRI Liga 1 Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya Teman-teman semua harus tekan like, subscribe, comment, dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar BRI Liga 1 Berikut kabar dari Mitsuru Maruka, usia 28 tahun Harga pasar mencapai 5,21 miliar dikabarkan akan merapat ke Persebaya Sulabaya Berikutnya kabar dari Junior Brandao Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Sulabaya Dengan harga pasar 6,08 miliar Asal negara Brazil Berikutnya kabar dari PSI Semarang Dikabarkan akan mendatangkan Jamal Karago, usia 30 tahun Harga pasar mencapai 1,74 miliar rupiah Berikutnya ada Safruddin Tahar, usia 30 tahun asal klub PSM Makassar Dikabarkan akan merapat ke Malut United untuk musim 2024-2025 Berikutnya kabar dari Mitsuru Maruka, dikabarkan akan merapat ke Bali United Masih kabar dari Mitsuru Maruka, dikabarkan akan merapat ke PSS Seleman Masih kabar dari Mitsuru Maruka, dikabarkan akan merapat ke Madura United Berikutnya ada Gustavo Almeida, usia 27 tahun Harga pasar mencapai 4,3 miliar rupiah Resmi Ke Persija Jakarta Berikut kabar pemain dari Pornio FC Yaitu Terence Buhiri Nilai pasar 3,9 miliar, usia 27 tahun Dikabarkan akan merapat ke Malut United Berikutnya kabar dari Dava Salman, nilai pasar 1,7 miliar rupiah, usia 22 tahun resmi Diberpanjang kontrak oleh PSM Makassar Selanjutnya Junior Brandau, asal klub Madura United, harga pasar 6,08 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Selanjutnya ada Charlie Demurga Harga pasar 1,30 miliar, dikabarkan resmi hengkang dari PS Barito Putra Selanjutnya Lucas Frigeri, asal klub Madura United, usia 34 tahun, harga pasar 2,17 miliar Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Berikut kabar dari Oliver Bias, nilai pasar 1,7 miliar rupiah, usia 22 tahun Dikabarkan angkang hengkang dari Persija Berikutnya rumor dari Anderson Sales, asal negara Brazil, asal klub Bayangkara FC Dikabarkan akan merapat ke Persis Solo Selanjutnya rumor dari Agung Prasetio, asal klub Borneo FC, posisi defender Dikabarkan akan merapat ke Persita Tangrang Berikutnya rumor dari Lucas Gama, asal negara Brazil, klub asal PSIS Semarang, posisi defender Dikabarkan akan merapat ke PS Barito Putra Berikut rumor dari Dewa United, dikabarkan akan mendatangkan Hugo Gomez, klub asal Madura, United, posisi midfielder Selanjutnya Hilman Shah, nilai pasar 3 miliar rupiah, resmi hengkang dari Rans Nusantara, setelah terdegradasi ke Liga 2 Berikut kabar dari Silverio Silva, asal klub Borneo FC Usia 28 tahun, memiliki harga pasar 4,78 miliar, asal negara Portugal Dikabarkan akan merapat ke Persibandung Berikut kabar dari Roka Santos Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Berikut kabar dari Silverio Silva, usia 28 tahun, harga pasar 4,78 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Madura United Berikut kabar dari Francisco Rivera, dikabarkan akan merapat ke Arema FC Dengan harga pasar 6,85 miliar rupiah Berikut kabar dari Ramiro Fergonzi, nilai pasar 2,61 miliar rupiah, usia 34 tahun Asal klub Bersita Tangrang, dikabarkan akan merapat ke Persibandung Dikabarkan akan merapat ke Persibandung Untuk musim depan Berikut kabar dari Silverio Silva, usia 28 tahun, harga pasar 4,78 miliar, asal negara Portugal Dikabarkan akan merapat ke Bali United untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Fernandino, usia 29 tahun, posisi ke Landang Serang, harga pasar 5,21 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang Berikut kabar dari Witan Sulaiman, dikabarkan akan merapat ke Persibaya, Surabaya Berikutnya rumor dari Fahreza Sudin, asal klub Bersita Tangrang, posisi midfielder dikabarkan akan merapat ke Persibandung Berikutnya ada Silverio, umur 28 tahun, asal negara Portugal, posisi back tengah Harga pasar 4,78 miliar, dikabarkan akan merapat ke Persibandung Berikut rumor dari Arhan Fikri, asal klub Arema FC, posisi midfielder, usia 19 tahun, dirumorkan akan merapat ke Persibandung Selanjutnya rumor dari Jasemar Agostinho, asal negara Portugal, posisi forward, usia 26 tahun, dikabarkan akan merapat ke Persibandung Berikutnya rumor dari Matko Zidrom, harga pasar 4,35 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang untuk musim 2024 Berikutnya Matias Mir, nilai pasar 5,6 miliar rupiah, usia 33 tahun, dikabarkan akan merapat ke Bali United Berikut kabar dari Arema FC, yaitu Arhan Fikri, nilai pasar 2,6 miliar rupiah, usia 19 tahun Arhan Fikri, dirumorkan akan meninggalkan Arema FC, dan akan merapat ke PSIS Semarang untuk musim 2024-2025 mendatang Berikutnya kabar dari pemain asal Bayangkar FC, yaitu Anderson Sales, nilai pasar 2,6 miliar rupiah, usia 36 tahun, dikabarkan akan merapat ke Persibandung Berikutnya kabar dari Arema FC, lagi-lagi dikabarkan, ada Ariel Lucero, nilai pasar 4,3 miliar rupiah, usia 25 tahun, dikabarkan akan mengkang dari Arema FC Berikutnya kabar dari Arema FC, Charles de Almeida, nilai pasar 2,6 miliar rupiah, usia 29 tahun, dikabarkan akan hengkang dari Arema FC Masih kabar dari Arema FC, ada Julian Schweizer, dikabarkan akan meninggalkan Arema FC, dengan nilai pasar 2,2 miliar rupiah, usia 24 tahun, dirumorkan akan hengkang dari Arema FC Berikut kabar dari Andi Steo, asal klub Persikabu 1973, nilai pasar 2,61 miliar rupiah, usia 26 tahun, dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta Terima kasih telah menonton!